Nah ini request dari kawan kalian yang katanya Bang tolong buatkan layangan yang bisa ditebangkan Khusus angin yang sangat tipis atau angin yang sangat jadikan Yang masih ingin main layangan di musim seperti ini angin yang sangat tipis Ini guys solusinya salah satunya layangan yang bisa ditebangkan dengan angin yang sangat jadikan Enak guys 1, 2, 3 Oke, oke naik, naik Oke Ihuh Mulai dapat angin 1, 2, 3 Oke, naik, naik Oke, mantap sekali Ihih, isi Oke Layangan ada di atas sana Kalian bisa perhatikan di belakang layanan real bener-bener tak ada Layangan Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita bawa layangan miniatur lagi Layangan khas dari daerah Madura yang namanya layangan toancak guys Ini adalah salah satu request dari kawan kalian yang minta dibuatkan layangan toancak mini atau layangan toancak terkecil di dunia Nah ini request dari kawan kalian yang katanya bang tolong buatkan layangan yang bisa diterbangkan khusus angin yang sangat tipis atau angin yang sangat sedikit guys Ini adalah salah satu layangan yang bisa terbang dengan angin yang sangat sedikit seperti layangan kamratan yang pernah kita terbangkan beberapa bulan yang lalu Layangan ini juga bisa terbang dengan angin yang sangat sedikit guys Oke langsung aja kita akan coba terbangkan Kita akan setting sama-sama Apakah benar layangan toancak khas dari Madura ini bisa terbang di musim seperti ini Musim hujan dengan angin yang sangat sedikit Apakah benar layangan ini bisa terbang Yuk langsung aja kita gas ken guys Dan seperti biasa benang kita menggunakan senar uceng ukuran 0,06 mili guys Karena hanya benang uceng ini yang bisa menerbangkan layangan terkecil di dunia seperti ini agar bisa terbang guys Ini adalah benang khusus untuk mancing ikan kecil guys Jadi untuk pembelian benang ini kalian bisa beli di toko pancing atau di toko online guys Oke langsung aja kita akan coba terbangkan Kita ikat layangannya kita akan setting sama-sama Mudah-mudahan layangan bisa terbang tanpa berputar Yuk gas ken guys Oke guys layangan sudah kita ikat Kita akan cari lokasi untuk menaruk benang ini Agar kita mudah untuk menerbangkannya guys Kita taruh sini aja untuk benangnya Jadi untuk layangan kecil ini cukup enak atau cukup simpel untuk menerbangkannya guys Kalian cukup taruh seperti ini layangan akan bisa terbang Nah ini layangan kita Oke mantap sekali Yuk kita tarik olor ke tengah layangan ini Oke guys untuk tali koci nya kalian bisa perhatikan Untuk tali koci layangan kamratan masih sama seperti layangan miniatur-miniatur yang pernah kita buat Seperti biasanya kalian ikat di ujung atas layangan seperti ini dan di tengah pada layangan atau di bawah sayapan seperti ini guys Oke langsung aja Yuk kita terbangkan ini di atas untuk lokasinya Belum ada satupun layangan yang mengudara guys Karena memang ini musimnya musim hujan jadi angin sangat tipis sekali Jadi untuk kalian yang masih ingin main layangan di musim seperti ini angin yang sangat tipis Ini guys solusinya salah satunya layangan yang bisa ditebangkan dengan angin yang sangat sedikit guys Oke langsung aja kita tebangkan Yuk satu dua tiga Yuk 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 naik 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 guys Wah ini tali koci kurang naik Tali koci kurang naik guys Oke oke turun Kita akan sedikit naikkan untuk tali koci nya Agar layangan bisa mendapat angin sangat mudah guys Oke guys tali koci sudah kita tinggikan sedikit mudah-mudahan kali ini bisa terbang Oke yuk satu dua tiga Oke naik yuk naik naik Anginnya kok lembong sana guys Oke naik 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 Ihu 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 Terlalu tinggi guys Terlalu tinggi tali koci Kalian bisa perhatikan Terlalu tinggi Jadi layangan gesit kali keroyangnya Kita turunkan lagi sedikit Supaya layangan tidak terlalu gesit Oke yuk kita terbangkan sekali lagi Mudah-mudahan kali ini langsung enak guys Satu dua tiga Oke oke naik naik Oke Ihu mulai dapat angin Anginnya lembong guys Ini kalian bisa perhatikan Anginnya gak jelas ini Anginnya lembong Wah ini benangnya nyangkut guys Kita cari benangnya Benang nyangkut Tadilah yang gak bisa naik tinggi Oke Nah ini 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 guys berasal ini guys Ini benangnya Oke 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 Nah ini Kalian perhatikan nyangkut disini Oke oke Yuk kita tinggikan Satu Dua Tiga Oke naik Naik Oke Mantap sekali Ihi Oh goyangnya asik sekali guys Oh bisa terbang sangat setinggi Ihuh Mantap sekali guys Oke Ini layangan yang bisa diterbangan Dengan angin yang sangat sedikit Dan bisa terbang seperti ini guys Oke mantap sekali Kalian bisa perhatikan Oh ngos-ngosan guys Ini cuacanya gak terlalu panas Tapi sangat summer guys Jadi Ongkep Ini guys layangannya Oke mantap sekali Layangan khas dari daerah Madura Yang namanya layangan tok ancak Ukuran sayapan Ukuran sayapan 18 cm Dan tinggi kurang lebih Ini tinggi Berapa guys Sekitar 14 cm lah guys Saya juga lupa Kalian bisa cek Untuk cara pembuatannya ini Dan Lebar atau tinggi Untuk layangan ini Bisa kalian lihat Di tutorialnya guys Nanti link dekripsinya Akan saya tempelkan Di video ini guys Untuk tutorialnya Oke lain Anginnya Agak sedikit berubah guys Karena memang musim hujan Anginnya berubah-ubah Nah itu Kalian bisa perhatikan Agak sedikit lembong Layangan Jadi jauh disana Oke mantap sekali guys Kita akan ambil gambarnya Lebih dekat Seperti ini kalian bisa perhatikan Mudah-mudahan kalian kelihatan Karena cuacanya yang kurang bagus guys Saya dikit menduk Wuh Gedek-gedek Ini masih kurang Sedikit kurang tinggi Untuk tali gojinya Tapi sudah bisa Terbang lurus guys Oke mantap sekali Layangannya Hihi Gokil Oke kita akan Sepilkan Tempat kita Naruk benangnya Tadi guys Aduh-duh-duh-duh-duh Oke Ini guys Kalian bisa perhatikan Ini benangnya Ada di tangan kita Dan layangan ada di atas sana Kalian bisa perhatikan Oke mantap sekali terbangnya Ini sangat tinggi Kurang lebih tingginya Sekitar 50 meter guys 50 meter lebih Dan ini bisa kita terbangkan Lebih tinggi lagi guys Karena layangan ini Bisa membawa benang Yang cukup tinggi Karena ukurannya yang Lumayan besar Ukuran 18 cm Untuk sayapannya guys Oke Mantap sekali Layangan seperti ini Bisa di Panjer Atau di panggung Sama seperti layangan besar Pada umumnya guys Ini bisa kalian perhatikan Layangan ada di sana Oke Tinggi sekali terbangnya Sayangnya angin kurang bagus Angin lembung guys Angin lembung Jadi gak beraturan Ini arah anginnya Kadang ke kanan Kadang ke kiri Berubah lagi anginnya Kalian bisa perhatikan Kalau anginnya tipis Tapi tidak Berubah Atau tidak lembung Itu enak guys Layangan bisa terbang Tapi sedangkan Kalau seperti ini Angin berubah-ubah Layangan sulit Untuk mencari angin guys Karena cenderung Layangan ikut berputar Mengikuti arah angin Nah itu kalian bisa perhatikan Berubah lagi Untuk arah anginnya Oke Mulai dapat angin kencang Oke Mantap sekali Ini angin sudah mulai Agak kencang guys Nah ini Karena tadi Dari tadi angin Berubah-ubah Kali ini berubah Persis Di sebelah Barat Ini guys Layangan bisa terbang Seperti ini Oke Mantap sekali Jok guys Oke Kita akan ambil gambarnya Lagi sedikit Ke depan kalian Agar bisa Perhatikan dengan jelas Untuk gambar layangannya Ini real Ini real Benar-benar Di belakang Tak ada satupun layangan Karena anginnya Yang sangat tipis Jadi tidak mungkin Untuk menebangkan Layangan versi lainnya Hanya untuk layangan Versi seperti ini Tok ancak Atau layangan Versi kamratan Yang bisa terbang Dengan angin Yang sangat tipis Oke Kalian bisa coba Untuk buat layangan Seperti ini guys Oh Mantap sekali Ini pesawat Oke Ini layangan kita Kalian bisa perhatikan Cukup enak terbangnya Ini bisa kita tinggikan Lagi juga bisa guys Tapi kalau kita tinggikan Ini Kamera kita Yang gak mampu guys Karena kamera kita Masih belum Terlalu Bagus Untuk mengambil Layangan kecil Terbang sangat tinggi Kamera kita Masih belum mampu guys Mungkin suatu saat Kalau kita sudah Bisa ganti kamera Layangan kecil Seperti ini Akan kita terbangkan Sangat tinggi guys Oke Mantap sekali Terbangnya Oh gokil Ihuh Oh keren ya guys Inilah Keunggulan layangan Layangan dari Madura Bisa terbang Sangat enak Meskipun angin Sangat tipis Dan sangat sedikit guys Oke Salud buat Pelayang Madura Yang sudah Melestarikan Layangan-layangan Has tradisionalnya Agar bisa Diteruskan Oleh anak Cucu kita nanti Nah ini Mantap sekali Layangan Tok Anca Has dari Daerah Madura Oh gokil Ini angin Lembong lagi Angin berubah lagi Kalian bisa perhatikan Layangan seperti itu Itu angin mulai Berubah arah Nah ini Berubah lagi Berubah lagi guys Oke Berubah Oh angin gak Bener-bener gak Beraturan Anginnya Sangat-sangat Sedikit Kalian bisa Perhatikan Disini rumput-rumput Gak bergoyang Sama sekali Nah itu layangan Oke turun Turun guys Turun anginnya Anginnya gak jelas Yuk naik yuk Naik 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 Aduh anginnya Ini guys Anginnya Lembong Aduh Oke turun Kita akan terbangkan Sekali lagi Buat kalian Karena anginnya Yang kurang bagus guys Berubah Bara anginnya Jadi Layangan Tidak bisa terbang Sampurna Karena ikut Berputar Karena anginnya Lembong terus guys Oke Yuk Angin Datanglah angin Oke Oh naik Oke Enak sekali guys Cukup dilempar sedikit Layangan masih bisa terbak Oh tuh 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 Kok ngejap Yuk naik 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 guys Naik naik Ayo naik Naik Iya 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 Turun Ini sudah masuk musim hujan Jadi Just sudah jarang Untuk kawan-kawan Yang main layangan guys Oke guys Cukup sekian Untuk video kali ini Dan jika kalian suka Dengan video ini Jangan lupa like Comment share And subscribe Karena dengan dukung Kalian Channel ini Bisa semakin maju Dan terus berkembang Dan jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian Tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari kami guys Oke Cukup sekian Dan terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Yuk Gaskin Oke yoh Kita terbangan lagi Mudah-mudahan Kali ini anginnya Tidak lembong lagi guys Oke Oke yoh 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 Waduh Apa nih Yoh Kameraku Apa nih Woh Nokumbangnya Kurang aja Nah ini guys Oke Woh Mantap sekali Nokumbangnya Nokombangnya Terima kasih.